Hai 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 bubunya ini ini cabai gede ya tapi pedas tapi tidak terlalu terlalu itu bisa menghandle ini ini namanya cilantro 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 ini kita nggak tahu kalau di Indonesia ada ya tapi coba lihat di supermarket pasti ada ya hai 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 Bawang bombaynya Tidak saya potong tadi kan ya Ini Favorit dari Dari suamiku Dia selalu order ini terus Pedas Tapi enak Karena pedas Ada rasa garamnya Ada rasa Asemnya Jadi dia suka Jadi diselang-seling Supaya dia nanti Kecampur semuanya ya Ya bakal saya Selesaikan potong Tomat duluan Atau Cabai duluan Kadang-kadang tidak tercampur rata guys Jadi saya bikin Selang-seling ya Motongnya Supaya Bisa Kecampur rata semuanya Ini bumbunya Gampang Cuma pakai Pakai garam Kalau teman-teman mau pakai Kalau ada mushroom Di sana Boleh pakai Saya gak tau ya Saya teman-teman saya Orang Indo Saya suka Ini Selesaikan potong Saya itu Selesaikan potong Padahal ini Bagus Bisa Menyembuhkan Penyakit flu Ya Apalagi sekarang kan Lagi Teman-teman Udah tau kan Lagi 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 Kenapa Sekarang Disulunya Ini Saya potong Kalau Fonnya Saya bikin Dia selalu Bukan seperti Yang saya buat Dia selalu Daleman Dari Cabainya Dia Keluarin Dia Pakai Saya Gak mau Nanti Gak pedas Gitu Tabai Itu Kan Masuk Ini Gak pedas Rasanya Nah Ini Saya takut Ini Lagi Tomatnya Nah Potong-potong Tomatnya Di situ Ini Saya taruh Ini ya Teman-teman Ini saya taruh Dia punya Bawang Taruh Saya Potong-potong Lagi Si Lampunya Ya Ya Pasti Mungkin ada Ya Di Indok Tapi Namanya Beda Teman-teman Teman-teman Masih Mau Potong Masih Ada Tujat Tomat Saya Potong Teman-teman Ini Kalau di Di supermarket Asia Ini Sangat Mahal Ya Apalagi Daunnya Cuma Berapa Lembar 3 Dollar Lebih Gitu Ya Hmm Smells Good Ini Saya Taruh Dia punya Lawang Sisanya Bawa yang Sisa Ya Saya Pasar Pasar Kita Pasar Ingan Supaya Bijinya Enggak Enggak Ada Biji Terus Jadi Ada Biji Eh Gitu 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 jadi teman-teman itu ini cilantro ini sangat baik berguna banyak bagi kesehatan kita tubuh kita ya teman-teman jadi teman-teman selamat mencoba thank you for watching jangan lupa di like subscribe make a comment di bawah ya Tuhan berbicara sukses semuanya God bless you all bye kalau kita mau simpan dulu di lemari es jangan pernah pakai yang plastik ya karena plastik itu tidak akan tahan lama dan dia ada dia punya senyawa yang tidak bagus dan membuat kesehatan kita jadi jadi kita akan sakit gitu ya jadi pakai embeling ya pakai embeling container nya kalau nggak ada container seperti begini teman-teman juga bisa bekas selai kan itu pakai gelas ya jadi itu disave disimpan dicuci bersih-bersih dikeringkan jadi disimpan jadi sewaktu-waktu teman-teman mau pakai dibutuhkan itu ada gitu seperti saya juga suka storage gitu karena kalau mau beli juga agak mahal kan kalau pakai gelas ya wait guys salsa ini suamiku suka makan Dengan chips ini ya multi-purpose oke guys oke guys bye oke guys bye now you